quoi dikutip dari bola.com terungkap sudah mengapa sedi wals dicoret dari skorinas Indonesia untuk fiala aff 2022 Bek yang baru dinaturalisasi itu tidak mendapatkan izin dari klubnya kevee michelan Sintayong telah menentukan 23 pemain untuk Piala AFF 2022 pada 20 Desember 2022 hingga 16 Januari 2023 PSSI lalu mengumumkannya pada hari Senin 19 Desember Sintayong sempat memanggil 28 pemain ke Timnas Indonesia termasuk Sandy Wolf untuk TC di Bali Sandy Wolf juga sudah bergabung dengan TC Timnas Indonesia di Pulau Dewata pada akhir November 2022 namun diminta kembali oleh Kevin Michelin ke Belgia pada 7 Desember Ketika itu, Ketua Umum PSSI Muhammad Iryawan mengklaim bahwa Sandy Wolf dapat comeback ke Timnas Indonesia di tengah-tengah Piala AFF 2022 namun kenyataannya Sandy tidak akan bergabung lagi dengan Timnas Indonesia Usut punya usut, pemain berusaha 27 tahun itu tidak dilepas oleh Kevin Michelin Piala AFF 2022 memang tidak masuk kalender FIFA sehingga Kevin Michelin berhak untuk menahan Sandy Wolf dari panggilan Timnas Indonesia Dalam periode Piala AFF 2022, Kevin Michelin akan bermain 4 kali di Liga Belgia maupun Piala Belgia maka dari itu tenaga Sandy Wolf sangat dibutuhkan So, pastikan kalian tetap stay tune terus di Youtube channel Gila Bola dan jangan lupa juga klik like, subscribe, serta aktifkan notification-nya biar kalian gak ketinggalan update berita terbaru dari Gila Bola